Oke teman-teman, sekarang waktunya melatih burung kiri-kiri untuk bumerang Jadi persiapan untuk outdoor Nah kita lihat burung kiri-kiri ini udah pada bumerang atau belum Jadi kita cek Ikuti terus videonya Oke kita mulai dari fly to me ya guys Nah udah lancar berarti Jadi ini tahapan bumerangnya bisa kita lihat nih Nah ini pada nyamperin Karena di atas kepala saya itu ada tangkeringan memang sengaja ditaruh disitu Nah itu untuk pelatihan jam down Dan nanti kita akan kupas Tentang bagaimana cara burung ini jam down Nah tapi itu tidak terlalu penting ya guys Jadi yang penting itu adalah bumerang Nah seperti ini Jadi burungnya itu harus selalu bumerang Misalkan dia dari atas pohon Dari mana tetap dia kembali ke tangan kita Nah jadi ini bumerang ini adalah modal untuk burung kiri-kiri Supaya di free fly nya di perdana nya lancar Jadi minimal dia tahu cara untuk kembali Walaupun dia nemplok nanti di pohon Di ranting pohon ataupun di tempat yang agak tinggi Dia tahu cara untuk kembali Nah itu Jadi jangan heran kalau pas perdana kiri-kiri Nanti dia berhamburan atau dia sendiri terbang nemplok di pohon Jadi seperti ini ya guys Oke untuk selanjutnya Tahap berikutnya adalah Kita memastikan Tingkat bumerangnya burung ini itu udah benar-benar aman Seperti ini ya guys Jadi intinya Untuk teman-teman yang pengen mencoba kiri-kiri Dipastikan dulu di dalam ruangan itu benar-benar bonding Jinak dan tahu panggilan Jadi biar Nanti ketika di luar Burung ini Walaupun burung ini gelagapan ketakutan Dan nemplok di mana-mana bisa aman Oke guys Sikuti terus nih videonya Oke guys Semua kiri-kirinya udah bisa bumerang Berarti Besok kita lihat Burung ini bumerang outdoor Jadi kita lihat burung ini Apakah-apakah kabur Atau tetap lengket Balik lagi ke glock Di ruangan yang terbuka Jadi kita lihat aja ya Besok Video Oke guys Kita mulai untuk outdoor Kiri-kiri kesenja ya Jadi kita mening-mening dulu nih Sampai burung ini memang merasa Nyaman di glock Jadi kita tunggu ya Sampai burung-burung ini Tenang Ya mulai nyisir nih Harus nyisir-nyisir dulu guys Sebelum burung ini Dicoba bumerang Ya kalau bisa burungnya Sampai nyisir-nyisir gitu guys Jadi biar Kelihatan Dia itu nyaman Kurang lebihnya kayak gitu Ini prosesnya itu tidak Cepat ya Jadi kalau kiri-kiri gitu Ini harus benar-benar Perlahan-lahan Jadi santai aja gitu guys Kalau yang Teman-teman yang punya Burung kiri-kiri Jadi Tidak usah buru-buru gitu Daripada Nemplok Bahaya juga nih Kalau lihat kapal Lihat pesawat gitu Dia takut gitu Bahaya nih Lihat Dia merhatiin Ada pesawat Jadi kita tunggu Sampai burung ini Benar-benar nyaman ya guys Oke guys Kita mulai nih Bumerang outdoor Karena burungnya tadi Udah mulai tenang Jadi Kali ini Kita lihat burung ini Apakah mau bumerang Di Outdoor Kita lihat nih Udah ada yang terbang satu Dan ternyata Dia mau kembali lagi Nah gini caranya ya guys Walaupun dia Nemplok ke tangan Yang gak ada globenya Atau dia ke Kopi Atau ke kepala Ini biarin aja Karena yang penting Burung ini Mau kembali Ke arah kita Atau ke Tangan kita Atau ke tubuh kita Itu artinya Bumerang Jadi dia mau kembali Dan tahu Cara untuk kembali Nah setelah burung ini Benar-benar Dipastikan aman Nah kita bisa Memastikan Kalau misalkan Nanti Burung ini Akan kembali Jadi Jadi pede aja ya guys Kalau misalkan burung ini Udah memang benar-benar Responnya Baik Responnya bagus Jadi Kita santai aja Jadi kita gak perlu Terburu-buru Yang penting Hasilnya itu Nanti Kita akan merasakan sendiri Oke guys Simak video selanjutnya Oke guys Burungnya udah aman nih Burungnya udah aman Kita tinggal Terbang pertama ya Perdana nih Kita coba nih Bentar lagi Sudah aman Buat Ripley Kita coba ya Nah setelah Kita memastikan Bahwa burung ini aman Baru kita akan Mencoba burung ini Untuk Ripley Untuk bumerang jauh Intinya Jadi mungkin Burung ini Akan kita terbangkan Nah seperti ini Jadi ada yang Memang langsung Bumerang Dan ada yang Burung itu terbang Menjauh Dan udah dipastikan Burung ini Akan kembali Mendekat Ke badan kita Ketubuh kita Atau burung ini Akan kembali lagi Ke glow Oke kita coba lagi Burung ini Untuk terbang Nah Kita bisa melihat Burung ini Beberapa kali Saya lempar Terus Disuruh berputar Kemudian ada yang Kembali dengan cepat Ada pula burung Yang memang Happy Untuk terbang Jadi sebelum Kalian Atau anda Melihat Visualnya Jadi Anda bisa Melihat visual Dari Saya Untuk melakukan Berusaha Untuk melakukan Free play Perdana Dan ini Cukup Dekat Sebenarnya Tapi Kalau Kita Pede Dan Kita tahu Kalau burung ini Respon Bagus Jadi kita Tidak perlu Khawatir Nah Ini Dia Terbang Untuk pertama Kalinya Kita Saksikan Burung Kiri Kiri Ini Free fly Kiri Kiri Guys Tinggi Guys Tinggi Tinggi Lama Tuh Tuh Nih Satu lagi Tuh Banyak Tarsi Tari